Setiap wakil rakyat harus mampu memberikan solusi terhadap masalah yang tengah dihadapi oleh para rakyat. Ya, karena itu caleg Partai Perindo rajin menemui masyarakat untuk menyerap aspirasi agar rumput termasuk kalangan petani. Syafril Nasution, calon legislatif dari Partai Perindo, tampak serius mendengar satu persatu keluhan petani yang tergabung dalam asosiasi penangkar dan penjual pipit buah online sekabupaten dan kota Semarang. Dalam acara yang diadakan di Komplek Wisata Pemancingan Dewan Daru Gunung Pati, kota Semarang ini, para petani mengeluhkan permodalan dan serbuan buah impor yang terus mengerus peredaran buah lokal. Untuk itu, Syafril memberikan solusi dan semangat kepada para petani, sejalan dengan program Partai Perindo yang ingin mesejahterakan masyarakat Indonesia. Partai Perindo akan membantu sosialisasi buah petani agar cepat dikenal, serta membentuk kooperasi berbadan hukum yang dapat melindungi petani apabila terjadi masalah. Bagaimana kita mengarahkan mereka, mereka butuh apa mengenai bagaimana bisa mendapatkan permodalan, kemudian apa lagi kita coba tadi membentuk kooperasi secara berbadan hukum. Karena mereka ini ada menjual online, bagaimana supaya jangan sampai mereka kirim barang, ternyata nanti tidak dibayar, karena ini online. Diharapkan ke depannya buah lokal hasil penangkaran petani Semarang semakin berkualitas lebih baik, sehingga tidak kalah dari buah impor, yang pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan petani buah. Tim Liputan I News melaporkan.